assalamualaikum halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Ruli di video kali ini saya ingin makeover ruang keluarga saya teman-teman untuk teman-teman yang penasaran tonton terus videonya sampai akhir ya untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya saya ucapkan banyak terima kasih semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe channel saya like dan komen di bawah supaya channel saya semakin berkembang dan saya semakin semangat bikin video buat teman-teman terima kasih nah untuk makeover ruang keluarga ini yang pertama kali kami lakukan adalah memasang molding dan pemasangan molding itu sudah ada di video saya sebelumnya jika teman-teman mau nonton nanti link videonya saya taruh di pojok kanan atas ya nah tadi suami sudah ukur-ukur nah ini tinggal gunting wallpapernya baru nanti tinggal dipasang nah kira-kira seperti ini jadi untuk makeover ruang keluarga yang di sebelah kanan ini teman-teman kami butuh berhari-hari banget untuk penyelesaiannya jadi nggak satu hari selesai gitu nah ini di hari yang kedua kalau nggak salah gitu ya jadi di hari yang pertama itu pemasangan molding itu udah ada di video saya yang sebelumnya itu kegiatan kami di waktu weekend itu pertama kali pak suami pasang moldingnya nah kemudian ini di hari yang kedua ini pak suami pasang wallpapernya gitu jadi nggak sekaligus ya teman-teman makanya ada perbedaan posisi kalau misalnya teman-teman ngah gitu ya nah ini dia cara pemasangannya kayaknya teman-teman sih udah pada pandai kalau masang wallpaper ya kayak gini nah kira-kira seperti ini ya teman-teman awalnya sih saya nggak kepikiran mau dipasang molding yang di sebelah sini karena saya pikir bahannya akhirnya kan sudah habis ternyata kata pak suami di garasi itu ternyata masih ada beberapa jadi bisa lah buat dibikin molding sedikit untuk memberikan kesan tidak terlalu polos kayak gitu Hai nah ini di hari berikutnya entah di hari pokoknya nggak tahu lah berapa hari kemudian pokoknya ini di hari lain saya ngecat ini rak yang pernah saya buat di morning rutin beberapa waktu yang lalu itu kan masih berwarna natural ini dibuat sama mbaknya suami saya kebetulan kan di garasi itu punya apa namanya papan ada beberapa papan yang ini kami pakai sekitar dua picis papan gitu ya Nah jadikan saya tanya itu kepada teman-teman bagus natural atau dicat putih nah ternyata banyak dari teman-teman yang bilang udah bun dicat putih aja biar sesuai dengan tema Bunda yang serba putih nah terima kasih buat semua sarannya ya teman-teman jadi saya mengikuti saran dari teman-teman akhirnya rak ini saya cat putih nah ini saya lagi ngecat ngecat kayak gini ya teman-teman jadi saya itu memang udah semenjak menggeluti dunia perdekoran saya itu udah terbiasa dengan yang namanya kuas dengan yang namanya gergaji dengan namanya palu paku kayu apa namanya DIY kayak gitu kayak gitu ya jadi ini saya udah biasa sih ngecat ngecat kayak gini nah di tengah-tengah saya lagi ngecat Kak Pipahnya biasa lah ya teman-teman ngerusuh katanya pipa nggak dibagi mimi kerja aja sendiri gitu-gitu nggak sayang sama anaknya bagi oh yaudahlah kita kasihlah sekalian saya istirahat udah saya biarkan aja dia karena biasanya sih kalau untuk lapisan yang pertama itu saya perbolehkan dia ngecat nah ini dia di hari saya makeover di sisi yang sebelah kanan dari ruang makan ini ya teman-teman ini dia raknya udah selesai saya cat nah ini mau saya tata-tata bunga-bunganya seperti yang saya bilang kepada teman-teman disini bunganya nggak ada yang saya beli ini semuanya hasil minta dari tetangga dan keluarga dekat di kebun sini nah ini saya punya bunga aglonema itu yang paling bawah yang merah itu ya teman-teman itu lagi hits banget kebetulan tetangga saya punya saya minta kayak gitu nah di bawah situ ada bunga kaktus kemudian ada sirih gading kayak gitu nah ini juga saya apa namanya saya taruh lagi bunga kaktus jadi saya seneng banget bunga kaktus itu ya teman-teman karena ngerawatnya gampang nah oke lanjut ini saya mau buat standing pot nah di beberapa vlog saya yang sebelumnya ada saya bilang kepada teman-teman kalau saya kan di ruang tamu itu punya rumah burung yang berwarna ungu dan berwarna pink nah rumah burung itu kan peot karena buatnya hari itu memang tidak terlalu kokoh nah daripada saya bolak-balik paku bolak-balik peot lagi terakhir saya bongkar nah kakinya itu saya ambil dan saya jadikan standing pot nah kayak gini kira-kira cara pembuatannya ya teman-teman ini saya lagi buat standing potnya nah jadi kakinya itu saya ambil nanti rumah burungnya itu sendiri saya mau gantung sebagai hiasan kayak gitu jadi dia rumah burung tanpa kaki kayak gitu nah ini dia keren kan teman-teman standing potnya nah lanjut ini kita susun-susun lagi nah standing potnya itu mau saya taruh di sebelah rak bunga ini ya teman-teman dan kemudian di atasnya itu saya taruh bunga artifisial nah di bawahnya ini saya kasih lagi bunga artifisial yang lain yang lebih kecil supaya dia lebih manis nah untuk melengkapinya di sebelahnya saya taruh bunga lidah mertua nah lanjut ini saya sudah pernah saya tampilkan di vlog saya yang sebelumnya pembuatan mekrem daun nah ini gunanya kemarin itu saya buat mekrem daun ini adalah persiapan untuk makeover yang ruang keluarga yang di sisi sebelah kanan ruang makan ini ya teman-teman nah jadi ini ceritanya daun mekrem ini mau saya taruh di atas rak bunga yang tadi gitu nah jadi pada waktu itu kan saya masih buat 2 daun mekrem gitu jadi rencananya mau saya buat itu 3 daun mekrem 2 warna maroon dan 1 warna pink kayak gitu nah kira-kira seperti ini ya teman-teman jadi memang saya makeover yang ruang keluarga yang di sisi sebelah kanan ini itu berhari-hari dan butuh banyak banget perintilan yang saya buat sendiri mulai dari mekrem daun ini mulai dari saya ngecat rak bunganya kemudian saya buat standing pot kemudian saya merangkai pot kekinian dengan bunga artifisialnya jadi banyak banget persiapannya hingga akhirnya hari ini finishing saya makeover nah lanjut ini saya mau paku dulu disini nah disinilah posisi yang saya bilang tadi teman-teman saya mau taruh mekrem daunnya itu disini karena kan dekorasi di sekitarnya ini semuanya itu serba putih dan kelihatannya polos jadi supaya agak seimbang saya mau kasih nuansa yang lebih cerah kayak gini nah ini dia daun mekremnya cuma saya nggak sempat bikin tutorialnya pada saat mengikatkannya ya teman-teman tapi ini gampang banget udah pernah di video-video saya sebelumnya pada saat saya tutorial buat mekrem nah ini dia hasil akhir dari makeover ruang keluarga saya ya teman-teman gimana menurut teman-teman bagus atau nggak boleh komen-komen di bawah ya oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga teman-teman suka video saya sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton